Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi A dan Teteh Hari ini A, Teteh akan kembali belajar dengan Bu Intan yakni mengenai lingkungan tidak sehat tematik 1F, subtema 2 A dan Teteh Selamat belajar di kelas online 1B bersama dengan Ibu Intan Jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya A, Teteh Hari ini kita akan membahas tentang lingkungan tidak sehat Lingkungan di sekitar kita harus terjaga kebersihannya sebab seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan tidak sehat memberi dampak yang buruk bagi kita apasajakah itu? yang paling utama saat lingkungan tidak sehat yakni banyaknya penyakit baik itu penyakit kulit, penyakit pencernaan bahkan penyakit yang timbul akibat adanya nyamuk seperti DPD dan penyakit-penyakit lainnya kemudian bagaimana cara kita menjaga lingkungan agar tetap sehat yang pertama selalu menjaga kebersihan dengan rutin membuang sampah menyapu, mengepel, membersihkan selokan dan kegiatan lain yang dapat membuat lingkungan menjadi lebih sehat itu dapat dilakukan WA dan Teteh ya terutama di dalam rumah kemudian lingkungan yang bersih dan sehat akan memberi dampak yang baik bagi kita tidak hanya berupa keindahan melainkan juga terjaganya kesehatan dalam diri kita Ateh harus senantiasa menjaga lingkungan ya salah satu contoh kegiatan menjaga lingkungan ialah membuang sampah pada tempatnya tidak sembarangan bahkan memilah sampah mana yang organik dan anorganik kemudian melaksanakan kerja bakti dengan membersihkan lingkungan di sekitar rumah bekerja bakti dapat membuat lingkungan menjadi lebih terawat dan lebih bersih kemudian menjaga kebersihan rumah dengan cara menyapu mengepel atau mengelap barang-barang yang terkena debu sehingga menjadi lebih bersih kemudian dapat juga dengan menjaga kebersihan sungai Ateh tidak boleh ya sekalipun membuang sampah ke sungai nah Ateh ayo kita jaga lingkungan agar tetap bersih dan terawat nah Ateh ingat tidak ayo ayo merupakan awalan kata dalam sebuah kalimat apa betul kalimat ajakan kalimat ajakan merupakan kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu kalimat ajakan ini dimulai dengan kata ayo atau mari misalkan mari duduk disini atau ayo kita bersihkan kelas nah itu merupakan contoh dari kalimat ajakan mungkin Ateh pernah ya mengucapkan itu nah itu merupakan kalimat ajakan Ateh sekarang yuk coba Ateh mengerjakan tugas yang berkaitan dengan kalimat ajakan pada buku tematik halaman 52 dan melengkapi percakapan di halaman 54 sampai dengan 55 Ateh cukup sekian pembelajaran kita hari ini terima kasih atas perhatian ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh